Hai winlator 9.0 bisa mulus seperti ini guys ini cakep sih kalau menurut saya kembali lagi bersama saya di channel Jekta tutorial nah teman-teman di video kali ini di sini saya mau share ya karena yang request Bang coba dong game Dead Space 3 ya Oke disini akan buatkan untuk settingannya ya settingan di winlator 9 supaya bisa lancar dengan jalan teman seperti yang sudah saya perhatikan cuplikan di awal guys itu lancar banget ya untuk Dead Space tiganya Oke disini kita langsung aja masuk ke dalam aplikasi winlator Nah di sini teman-teman untuk di bagian titik tiga kirikan atas kita langsung ke bagian setting di sini kita gunakan untuk driver input apinya kita gunakan auto box 64 versionnya kita gunakan 32 ya Oke ini kayaknya terlalu terang gusuh saya pulikan ternyata kita lihat nah ini cukup ya Nah di sini kita gunakan 0 3.2 kemudian disini kita gunakan kompat kompatibilitas ya Nah oke kemudian untuk kone versi kita gunakan 9.2 custom kalau udah tinggal cek list Nah kemudian untuk settingan di container nya kita lihat di edit nah pastikan teman-teman disini untuk game Dead Space nya itu harus di screen size 1280 kali 720 atau 16 banding 9 dibawah ini enggak bisa jalan guys dia akan ada tulisan ketika kita masuk ke dalam gamenya error ya katanya eh apa ya requirement untuk lainnya device nya enggak kuat gitu gitu guys ya tidak jalan lainnya seperti itu ada tulisan seperti itu ya atau speknya kurang tinggi itu ya kasarnya guys ya jadi screen size nya harus di 1280 kali 720 ya 16 banding 9 untuk grafik driver nya disini kita gunakan 24.0 ya sebenarnya disini kita bisa install terlihat dulu loading nah yang ini teman-teman bebas sih teman-teman mau yang mana pakainya tapi saran saya pakai yang tiga aja ya Hai nah pakai yang ini 24.3 aja pakai yang ini guys kalau udah tinggal oke aja kemudian untuk di Xpk nya disini favorit kita 1.10.3 ya gunakan yang ini guys untuk version di Xpk nya yang lainnya uncapit ini no limit ininya non aja oke kalau udah tinggal oke aja kemudian kebawah disini teman-teman temennya kita gunakan yang drag ini Nvidia GeForce 4 mx460 juga cukup FBO ini 2048 ininya disable ya win komponen teman-teman bisa dilihat disamakan aja untuk win komponennya ya seperti ini kemudian environment 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 seperti ini aja temen-temen default ya saya nggak rubah advance kita gunakan kompatibiliti ya kemudian untuk startupnya kita gunakan agresif kemudian Windows versinya kita gunakan Windows 10 ya di sini prosesor affinity 32 bit seperti biasa 0123 kita matikan nah kalau sudah seperti ini tinggal di checklist aja nah biasanya kalau gamesnya sudah terinstall dia itu akan langsung muncul di bagian shortcut yes nah ada despece tiga ya tuh di shortcut nanti teman-teman tinggal di play aja yang ini langsung masuk ke dalam gamenya Oke nah seperti contoh disini kalau kita gunakan resolusinya itu tidak 1280 nih guys kita beri contoh ya Nah ini kita Oke begitu kita masuk ya ke dalam gamenya dia itu seperti ini guys tampilannya itu error ya sebentar tunggu nah ya jadi seperti ini your graphic cars does not meet that space 3 minimum requirement Oke ya ini mau nggak mau kita harus exit kemudian ya ya kita ubah settingannya yang sudah saya tadi jelaskan gunakan minimal di ini 1280 guys Nah kalau udah tinggal oke aja dan langsung aja teman-teman coba main ya Oke langsung coba main dan pastinya itu jalan guys nah ini kalau kita coba masuk ke winlator nya tampilannya seperti ini guys ya Nah Oke sudah bisa jalan seperti ini sip yuk langsung aja kita coba lihat teman-teman gameplaynya kayak gimana nih deadspace tiga di Poco F6 ya dengan winlator 9.0 yuk kita simak Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game deadspace ya ini di winlator 9.0 guys Nah untuk settingannya sebelumnya sudah saya jelaskan ya full tutorial Oke sekarang disini kita akan coba lihat kita tes apakah dia bisa lancar ini untuk tampilan cinematic nya ya seperti ini Oke langsung kita skip nah langsung aja kita coba masuk guys nah disini saya sudah coba mainin sebelumnya kita langsung aja load klik Oke nah disini teman-teman kita coba lihat dulu untuk settingnya ya disini kita gunakan settingannya itu temen-temen ya nih untuk eh visual kita lihat grafik quality ini kita gunakan medium ya Oke kita gunakan medium sebenarnya Hai juga kuat jalan tapi kurang nyaman guys disini kita gunakan medium Oke langsung aja ya teman-teman kita melihat di gameplaynya seperti apa ini solo campaign kita bisa kontin juga kita lihat kontinu formula safe Oke langsung aja kita coba lihat teman-teman ya ini dia kita gunakan touch screen Oke lihat teman-teman ini jalan ya tuh gimnya ya kalau lari itu pijit yang ini kalau nggak salah nah ini lari agak susah ya teman-teman jalan ya kalau misalkan pakai ini apa pakai touch screen seperti ini Aduh kenapa tuh kenapa tuh kenapa tuh kenapa tuh Aduh kenapa tuh ini bisa nembak juga nih Hai itu musuh guys Hai ini musuh ya Oh iya betul guys itu di atas ada satu ini musuh guys Hai susah sumpah kayak kena tuh kita coba lihat sini apakah ada yang bisa diambil Yes nggak ada ya nggak ada yang bisa kita ambil di sini ini masih cukup lancar guys di sini saya mainin pakai cooler ini agak gelap ya guys ya ternyata ya kita coba terangin dikit deh Hai habis kelihatan tuh ya gameplaynya Hai ini agak gelap ini hai oke ini dia ku itu musuh disana guys dan sama sekali di sini nggak ada bug ya ini di Poco F6 saya coba tes di Poco F6 winlator 9.0 bisa mulus seperti ini guys ini cakep sih kalau mulut saya hai oh udah enggak ada tuh orangnya kita coba ini sambil bidik mobilnya keceng-keceng banget cuk Hai ke ini kita kayaknya kesini ya ini kita perlu tembak nggak nih Hai tembak sini enggak ya Hai nggak bisa coy Hai apakah kita keluar Oh my god ini enggak ini enggak bisa berhenti cenah teman-teman mau lihat ya efek dari kendaraannya juga ini lancar sama sekali nggak ngebug hai 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 imtoce apa tuh Hai ye oke begitu lho supaya kacau ya diberantakan ya Hai Oke sekarang kita bisa kesana guys resek Hai Oke Hai sekarang kita coba naik sini hai oke mantep ya guys ya ini deadspace bisa jalan ya Hai tuh lancar juga gesit uh uh di bawah nembak hai 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 sumpah nembaknya susah loh hapus haba aduh susah Ges nembaknya kalau pake enggak pake stick atau pake mau susah ini Wih 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 wow pada ya망pernya Hai nah oke ada yang jatuh tuh yang jatuh guys kita ambil dulu turun-turun-turun oke mantep ya dead space oke lumayan kita langsung kesana lagi naik lagi ke atas Oke guys jadi seperti itu ya ini bisa jalan di winlator 9.0 yang settingannya sudah saya tutorialkan di awal video guys Oke disini saya mau lanjut main guys ini seru banget ternyata ya saya sebelumnya belum pernah main loh ini di PC belum pernah main tapi ini saya sudah main langsung di smartphone guys ya dengan winlator pastinya bis keren cuy Oke itu aja teman-teman semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau coba saya sertakan di deskripsi ya untuk aplikasi winlator nya ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap keren Oke 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 Oke